Pak Joni, Pilpres ini kan baru usai beberapa bulan yang lalu, tetapi ini sudah langsung bicara soal konvensi Capres 2024 dalam salah satu dari enam resolusi yang dihasilkan dalam kongresi yang tadi. Apa alasannya? Apa ini tidak terlalu cepat Pak Joni? Kongres 2 Nasdem ini momentumnya sangat strategis, karena momentum ini kongres dilakukan di awal pemerintahan Pak Jokowi Dodo. Tapi di saat yang sama, dalam pembicaraan, maka untuk kepemiluan, ada beberapa agenda penting yang harus dihadapi. Diawali dari Pilkada Seretak 2020, pemilu legislatif dan Pilpres. Dalam kaitan dengan pemilu presiden itu, dari awal kami menyampaikan bahwa Nasdem akan melakukan rekrutmen calon presiden, calon wakil presiden dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang melalui konvensi Capres-Cawapres Partai Nasdem dengan kepastian, with tickets ya. Terima kasih telah menonton!